Intro Ini adalah tutorial untuk membedakan mana teman, mana setan. Satu, kalau dia teman, dia akan peduli kepadamu, dia akan sharing kepadamu, waktu, tenaga, perhatian, dan doa. Dia selalu berharap yang baik-baik kepadamu, ingin lihat engkau sukses, ingin lihat engkau bahagia. Teman akan hadir ketika engkau terpuruk, ketika engkau sedih, ketika engkau gagal, ketika engkau merasa butuh seseorang. Dia pasti akan ada di sampingmu, minimal kalau dia jauh, dia akan telepon, dia akan dengerin kamu curhat. Teman ada kepedulian, dan teman tidak mau memanfaatkanmu. Kalaupun dia butuh pertolongan, dia minta tolong nih, pinjem uang, atau pertolongan lainnya. Tapi dia akan segera mengembalikan uang itu. Kalau dia belum bisa kembaliin, dia jelasin baik-baik, dia gak kabur, dia gak pergi. Dia minta maaf belum bisa bayar. Dan teman, ketika anda menolong dia, dia itu gak bisa. Dia akan menolong engkau balik. Malah ketika dia menolong engkau balik, itu lebih besar bobotnya. Teman akan selalu mendukungmu. Karena dia bahagia melihat engkau bahagia. Dia akan mensupport. Kamu mau melamar kerja di mana, kamu mau bisnis apa. Selalu keluar lisan-lisan yang baik dari dia. Ayo coba aja. Pasti bisa. Ayo-ayo coba. Apa yang bisa aku bantu. Sukses ya. Lancar ya. Beruntung ya bro. Keluar kata-kata indah. Support. Pendukung. Itu teman. Nah kalau setan, habis pinjem uang kabur, hilang entah kemana. Malah kita difitnah di belakang. Anda mau usaha, mau melamar suatu pekerjaan, mau bisnis. Apa yang keluar dari dia? Alah gue aja gak bisa apalagi eluh. Udah gak usah lah ntar gagal. Jangan sok hebat. Kamu gak pantas. Gak mungkin lah bisa masuk ke situ. Udah 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 gak usah. Kayak pinter aja. Kamu kan B-O-D-O-H. Kata-katanya toksik banget. Sorry ya kalau judul saya agak nyeleneh. Cara membedakan teman dan setan. Karena gini ya, banyak orang sudah kayak kehilangan kemanusiaannya. Kemanusiaannya kemana sih gitu. Kalau kita gak bisa nolong, yaudah minimal diem. Jangan sampai udahlah gak bisa nolong, menjatuhkan pula. Kadang kita ya, cari teman tuh tujuannya disupport. Eh, ternyata gak disupport. Kita tuh kadang cari teman supaya merasa punya rumah. Ketemu yang sefrekuensi. Tempat kita bisa sharing. Tempat kita merasa terdukung. Tapi kenyataannya, masuk ke sirkel tertentu. Kita makin ambruk nih. Hidup makin kacau. Kenapa? Kumpul-kumpul disitu, negatif terus. Bercandaannya juga gak wajar gitu loh. Bercandaannya kebun binatang. Walaupun mereka mengakunya, kan cuma bercanda. Ah, gitu aja kok tersinggung. Udah deh, hindari. Itu bukan teman yang baik. Hindari. Orang-orang yang membenarkan ngomong kotor tuh biasa. Orang-orang yang mengentengkan. Bahwa nyebut manusia dengan sebutan binatang itu biasa. Itu bercanda katanya. Udah-udah, skip-skip. Itu bukan teman. Banyak orang sudah kehilangan kemanusiaannya. Kenapa saya bilang begini? Anda tau gak? Anjing, kalau diberi makan satu atau dua kali. Anjing itu akan ingat orang yang memberikan dia makan. Pasti anda juga pernah mendengar. Itu anjing loh. Dikasih makan, dia akan ingat siapa yang kasih dia makan. Kucing juga begitu. Saya pernah ke sebuah warung makan. Dan saya ngasih makan kucing nih. Dua kali, tiga kali. Itu kapan-kapan saya datang lagi. Dari jauh dia udah meong-meong-meong. Udah natap saya, udah mandang saya kayak menyambut saya. Kucing itu. Saya pernah menginap di Nusa Penida. Nusa Penida tuh suatu pulau di samping Bali. Dan saya mau kasih anda gambaran ya. Nusa Penida itu masih kampung banget. Tapi indah. Masih natural. Tau gak? Anda akan menemukan hal-hal yang unik. Seperti ada kandang babi. Jadi disana itu banyak warga miara babi kan. Itu disebelah kiri saya itu ada kandang babi tuh. Penduduk setempat yang miara. Saya pernah ya, karena mau ngejar jam ke airport. Saya kan harus nyeberang dari Nusa Penida nyeberang ke Bali nih. Saya subuh-subuh tuh. Sambil menunggu mobil jemputan datang. Ternyata ada anjing liar yang gong-gongin saya banyak gitu. Ya iyalah saya takut dong pasti. Saya pernah denger nasihat, kalau ketemu anjing galak jangan lari. Santai aja. Pura-pura tenang, walaupun gak tenang ya. Nah, kebetulan di tas saya itu ada sisa makanan kemarin sore. Ayam goreng. Nah, dengan pura-pura tenang itu. Lemparkan dengan lembut ya, bukan lempar yang kenceng ya. Ke arah anjing itu. Mereka makan tuh, berebutan. Nah, pelan-pelan saya mundur tuh. Mundur ke hotel, masuk lagi ke lobby. Belum berani untuk maju lagi. Udah, saya tunggulah. Tunggu mereka pergilah, baru saya keluar lagi nih. Beberapa saat kemudian, ketika driver udah telepon. Mobil pesanan saya sudah datang. Saya mulai memberanikan diri untuk keluar dari lobby hotel nih. Saya keluar nih. Anjing-anjing yang sama masih di situ. Saya kaget kok masih di situ. Tapi udah gak menggonggong. Mereka silent, diam aja. Beberapa di antara mereka goyang-goyangin ekor. Sama sekali gak menggonggong lagi. Luar biasa ya, artinya. Maaf ya, anjing aja kita kasih makan, dia inget sama kita. Dia akan baik sama kita. Nah, kenapa saya bicara sejauh ini? Saya mau bicara soal pinjemen uang. Sering terjadi ya, kita pinjemin uang ke seseorang. Berharap menolong dia. Ingin meringankan bebannya, ingin bantu. Tapi yang terjadi, dia menghilang. Kalau kita tagih, galakan dia. Dia malah marah-marah. Malah kita difitnah di belakang. Ajaib gak nih? Orang yang membantu anda, anda fitnah. Orang yang menolong anda, bukannya berterima kasih. Malah anda ingin menjatuhkan dia. Hanya gara-gara gak mau ditagih. Luar biasa. Ini fakta loh. Kalau anda yang gak pernah ngalamin, syukurlah. Tapi ini dialami banyak orang. Orang yang kita bantu, malah kemudian menyakiti kita, menjatuhkan kita. Itu fakta ada. Saya mau sampaikan satu contoh kisah nyata yang anda harus hati-hati. Ada seorang wanita curhat kepada saya bahwa dia akan menikah lagi. Dan kalau jadi, ini pernikahan dia yang ketiga kali. Di pernikahan pertama sudah punya satu anak. Di pernikahan kedua sudah punya dua anak. Nah ini akan menikah lagi. Dia bilang, mas gimana sih? Supaya pernikahan tuh langgeng karena saya sudah gagal dua kali. Ya kita ngobrol panjang lebar lah. Sekaligus saya juga penasaran kenapa bisa cerai gitu. Kalau saya analisa, persoalan dia dengan mantan dia yang pertama. Mantan suami. Itu yang gak besar-besar amat, sepele sebenarnya. Yang sebenarnya dengan hati yang tenang bisa beres tuh. Bisa ditengahi, bisa ternetralisir. Bisa terjembatani. Sehingga bisa akur. Di pernikahan dia yang kedua dengan mantan suaminya yang kedua ini juga bukan masalah yang besar. Masalah sepele. Ternyata saya ketemu masalahnya. Dia punya teman yang provokatif. Nah ibu ini setiap kali ada masalah dengan suaminya, cerita nih curhat nih sama temannya. Ketika saya mendalami ternyata memang masalahnya ada di teman curhatnya ini. Saya mendalami detail apa sih isi percakapan, isi sharing, isi curhat ibu kepada temannya ini. Tau gak? Temannya ini punya pola-pola yang kalau mengomentari masalah selalu ngomong begini. Ya udahlah, kok gak bahagia ngapain dipertahankan. Udah cari yang baru. Ih ngeri gak nih? Ini sangat mengerikan. Teman-teman, Anda kalau mau curhat, tolong patuh pada dua aturan ini. Satu, curhat paling bagus mendingan sama Tuhan. Yang kedua, kalau mau curhat sama manusia, cari orang yang memang bidangnya itu, yang ada ilmunya. Jangan curhat sama orang yang gak punya ilmu. Mengerikan, Anda ketika curhat sama orang yang gak punya ilmunya, akan dapat salah motivasi, akan mendapatkan salah petunjuk, malah diprovokasi untuk melakukan hal yang tidak baik. Kenapa nasihat orang ini tidak benar? Kalau dalam hidup kita, setiap kali gak bahagia, pergi. Setiap kali gak bahagia, pergi. Kita akan jadi kutu loncat. Kalau dalam pernikahan, setiap kali merasa gak bahagia, lalu cerai. Menikah lagi, gak bahagia lagi, cerai lagi. Menikah lagi, gak bahagia lagi, cerai lagi. Ujung-ujungnya nih, di KTP Anda, statusnya adalah kawin majemuk. Kawin majemuk. Saking orang capil udah capek, Anda mondan-mandir kecapil hanya untuk ganti KTP. Sebentar kawin, sebentar pernah kawin. Diubah lagi kawin, diubah lagi pernah kawin. Yaudah, kata orang capil, kami capek nih, cukup lelah, udah cukup. Yaudah, bikin aja kawin majemuk. Artinya, begitu kompleks. Kawin cerai, kawin cerai gitu ya. Bercanda ya, beruah kakak, beruah kakak. Dalam pekerjaan misalkan. Di kantor A, gak bahagia pergi. Kantor B, kantor C, kantor D. Akhirnya CV-mu, di biodatamu, kerja tuh di mana-mana cuma hitungan bulan. Gak mungkin ada yang tahunan. Karena sudah megang prinsip, gak bahagia pergi. Gak bahagia pergi. Teman-teman, hidup ini tempatnya ujian. Mana ada tempat yang gak ada ujiannya. Semua tempat di muka bumi, semua keadaan, semua kondisi. Orang-orang toksik pasti ada. Dan ada ujian di sana. Ujian pasti ada. Sebenarnya, ibu ini bukan harus ganti suami, bukan. Dia harus ganti teman. Dia harus ganti tempat curhat. Karena tempat di... Teman-teman, gak bisa kita pungkiri bahwa lingkungan yang toksik, lingkungan yang negatif sangat menghambat kesuksesan kita. Ada banyak label-label negatif, sugesti-sugesti negatif yang telah kita terima. Dan itu terukir di alam bawah sadar membentuk mental block. Mental block ini membuat kita merasa gak mampu, merasa gak berharga, merasa gak berdaya, merasa tidak pintar, merasa tidak hebat. Label-label negatif ini perlu di-uninstall. Harus dibuang. Waktu ternyata tidak menyembuhkan. Sugesti-sugesti negatif yang sudah terlanjur tertanam di alam bawah sadar harus dibuang. Tanpa sadar, orang tua kita mungkin dulu ketika marah mengeluarkan sugesti atau label negatif tertentu. Dan itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Ini harus dibuang, harus di-uninstall. Dalam pertemanan di sekolah juga gitu. Ada teman-teman yang di SD, SMP, SMA, atau kuliah yang kalau bercanda, keluarlah kata-kata pengkerdilan. Kita dikerdilkan dengan kata-kata negatif. Saya gak mau mengutip contohnya, karena saking toksik, saking negatif statement-statement tersebut, untuk dikutip sebagai contoh pun tidak patut, tidak layak. Apalagi Anda yang pernah pacaran, lalu putus, selalu kalau putus itu gak baik-baik. Keluarlah statement, kata-kata yang bawa Anda, bla bla bla, bla bla, saya sensor ya. Itu tertanam lagi. Makanya banyak orang ketika putus atau cerai, itu selalu merasa dirinya buruk. Merasa dirinya gak berarti, merasa dirinya gak berharga. Karena proses putus atau cerai, jarang ada yang baik-baik aja. Pasti perang tuh, saling menyerang tuh. Nah menyerangnya apa? Kata-kata negatif. Ini kalau gak didamaikan, gak direkonsiliasi, gak di-uninstall, gak dibuang label-label negatifnya, tentu akan mempengaruhi keseharian. Hidup jadi kurang semangat, merasa gak berharga, merasa S-I-A-L, saya sebut hurufnya aja ya. Merasa B-O-D-O-H, merasa tidak berarti, tidak berguna, merasa dirinya jelek, dan lain-lain. Makanya hati-hati, kita tuh tidak boleh sembarang berucap lisan kepada siapapun ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita sedang galau. Kita mengucapkannya satu kali, melontarkan kata-katanya cuma satu kali. Tapi bisa jadi orang yang bersangkutan akan ingat itu seumur hidup, terukir di alam bawah sadarnya seumur hidup. Buat teman-teman yang sudah menempuh berbagai cara untuk mencapai bahagia dan kesuksesan, kadang simple, hanya perlu buang label-label negatif. Langsung Anda akan terasa hidup Anda lebih nyaman, lebih ringan hari-hari Anda, dunia Anda lebih ceria, penuh warna. Teman-teman, saya sangat mendukung Anda, ini hanya bagi Anda yang melek psikologi ya, yang paham banget psikologi, yang melek psikologi. Anda ambil program privat dengan saya, nanti terapinya melalui audio WA call, audio WhatsApp call. Saya akan memberikan terapi kepada Anda untuk membuang label-label negatif spesifik yang Anda alami. Karena setiap orang pasti label negatif, sugesti negatif yang pernah ia terima itu spesifik. Beda sama orang-orang lain. Ada label negatif yang sama, universal, karena kita berada pada kultur yang dimana orang tua itu kalau marah, omongannya kurang lebih begitu. Yang me-label, tanda petik, menyumpahi, membatasi kita, mensugesti kita tentang masa depan, tentang masa kini. Ada label negatif yang general, universal, tapi ada yang spesifik banget. Saya kenal dengan seseorang, dia di-label, disugesti oleh orang tuanya, satu statement yang spesifik banget. Yang orang-orang lain mungkin tidak pernah mengalami, tidak pernah menerima. Dan itu mempengaruhi hidupnya. Benar-benar kasihan banget. Padahal dia orang yang baik, dia orang yang murah hati, orang yang lembut hatinya. Orang-orang seperti ini kan sayang banget ya kalau terbatasi oleh label negatif. Ayo teman-teman, Anda bisa mendaftar program privat ini sangat terbatas. Nanti setelah Anda register ke manajemen, nanti kita atur jadwal Anda mau hari apa, jam berapa Anda yang menentukan. Nah, nanti kita akan terapi secara pribadi. WA ke 0858 1446 1446 0858 1446 1446 Anda WA nama, strip, membuang label-label negatif. Nanti akan di-reply oleh manajemen mengenai tata caranya. Nanti tentu Anda mengajukan waktu, Anda bisanya kapan. Baik demikian ya, semoga program ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.